Intro Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Sungguh bersyukur pada hari ini kita bersama-sama akan merefleksikan firman Tuhan melalui renungan gemang Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, mari kita berdoa Ya Tuhan kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Dan inilah setiap kami yang kembali akan merefleksikan akan firman Ya Allah Ruh Kudus biarlah Engkau yang bantu setiap kami Sehingga kami pun dapat menangkap apa yang menjadi firman Bagi setiap kami Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema refleksi gemang pada hari ini yaitu Diuji melalui ujian Yang terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-21 Saya akan bacakan untuk setiap kita Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas Dan orang dinilai menurut ujian yang diberikan kepadanya Saya ulangi kalimat yang terakhir Dan orang dinilai menurut ujian yang diberikan kepadanya Jemaat yang terkasih saya ini orang Makassar Yang saat ini melayani di Jakarta Jadi ya hitung-hitung sudah lama juga Tidak pulang kampung begitu ya Dan saya merindukan akan jajanan kota Makassar Nah salah satunya itu adalah Jalan Kote Nah Jalan Kote itu mirip-mirip yang seperti pastel Nah saya mengingat di waktu lampau gitu ya Ketika saya masih remaja Saya dan teman-teman saya berkumpul di sebuah rumah Dan kami merencanakan untuk membuat Jalan Kote Nah disclaimer dulu ya Kalau saya itu gak tahu buat Jalan Kote Jadi pada waktu itu saya ikut-ikut saja sama teman-teman saya Dan pada waktu itu saya disuruh untuk membentuk akan kulit Jalan Kote Ya bagaimana saya pencubitnya satu-satu begitu Agar dapat menutupi isi daripada Jalan Kote itu Nah karena saya pada waktu itu ya tidak tahu membuat Jalan Kote Barang sampai sekarang ya Jadi saya ketika mencoba membungkus akan bungkusan Jalan Kote itu Saya beberapa kali gagal Saya harus mempelajarinya sedemikian rupa gitu Dan ya dalam proses yang ada Pada akhirnya saya berhasil Ya untuk bisa membentuk kulit Jalan Kote di bagian luarnya itu Dengan baik begitu Dan sontak saja teman-teman saya yang melihat pada waktu itu Memuji saya Wah Ria bagus Ria udah bisa berhasil begitu Tapi tidak lama setelah saya dipuji begitu dengan teman-teman saya Saya pun mulai tidak berhati-hati Saya mungkin ya kemakan puji gitu ya Mulai bangga begitu Dan pada akhirnya singkat cerita Saya gagal lagi untuk membentuk akan kulit luar daripada Jalan Kote begitu Dan teman-teman saya pun yang tadinya memuji Mengatakan wah bahaya kalau Ria itu dipuji begitu ya Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 21 Pada hari ini menyatakan Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya Dan hari ini kita akan melihat bagaimana anak Tuhan yang mengalami pujian Melalui pujian Nah pujian itu sebenarnya tidak salah di dalam kehidupan kita Pujian itu dibutuhkan untuk menambah semangat Supaya kita semakin efektif di dalam pekerjaan dan pelayanan Bahkan di dalam keluarga kita perlu memuji satu dengan yang lain Mengafirmasi satu dengan yang lain Agar terciptanya keceriaan dan keharmonisan di dalam keluarga kita Tapi yang disini dikatakan menjadi pujian Dan bagaimana anak Tuhan gagal di dalamnya Adalah ketika pujian itu diarahkan pada akhirnya untuk menyombongkan diri sendiri Merasa diri hebat dan bahkan lewat pujian itu mencuri akan kemuliaan Tuhan Firman Tuhan menyatakan melalui Amsal 27 disini Bahwa pujian itu sama seperti dapur pengujian Yang menguji akan emas dan perak Dimana melalui dapur pengujian Disitulah yang dapat mengidentifikasi Apakah emas dan perak itu adalah murni adanya Dan di dalam dapur pengujian itu Ketika untuk membuktikan akan emas dan perak itu adalah murni Maka dibutuhkan suhu yang sangat tinggi Nah ini dapat digambarkan dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana ketika anak Tuhan mendapatkan akan panggung Lalu bagaimana dia dipuji di dalam hidupnya Nah untuk tetap murni Untuk tetap menjaga akan hatinya Supaya tetap tulus di hadapan Tuhan Tentunya ketika dia mendapatkan akan panggung Lalu dia dipuji itu Maka dia harus mengarahkan pujiannya itu Hanya kepada kehebatan Tuhan Hanya kepada untuk puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Tetapi bila anak Tuhan itu gagal mengarahkan pujian itu kepada Tuhan Disitulah dikatakan bahwa dia tidak murni lagi Dia tidak tulus lagi di hadapan Tuhan Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis pun mengalami yang namanya pujian Melalui pujian Yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai 26 Disitu pada waktu itu mengisahkan bagaimana Para pengikut daripada Yohanes Pembaptis mulai busar Karena ketika mereka mendengar bahwa guru mereka Kalah pamor dengan Yesus Kristus yang pada waktu itu semakin populer Tetapi ketika mendengar akan busaran daripada pengikutnya ini Yohanes pun tahu bahwa dia harus tahu diri Dia mengarahkan akan pujian itu kepada Yesus Kristus Sebagai Mesias yang seharusnya dijanjikan Dia lah yang layak untuk menerima akan pujian dan kemuliaan daripada Tuhan Yohanes tahu, tahu diri bahwa dirinya hanya mempersiapkan jalan bagi Yesus Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan Sekali lagi firman Tuhan mengatakan pada hari ini Lewat refleksi kita bersama Bahwa dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita sudah melewati yang namanya ujian melalui pujian? Atau seringkali kita gagal gitu ya Untuk mengarahkan pujian itu Untuk kehebatan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja Biarlah lewat refleksi hari ini Kita pun terus diingatkan Untuk mengarahkan akan hidup kita Adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Biarlah firman Tuhan ini Yang juga boleh terus berbicara bagi setiap kita Mari bersama-sama kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu Yang diberitakan kepada setiap kami pada hari ini Ya Tuhan biarlah dalam kehidupan kami Engkau yang semakin mengarahkan akan hati kami Supaya tulus, supaya semakin dimurnikan Agar dalam kehidupan kami Kami tidak mencuri akan kemuliaan-Mu ya Tuhan Kami dapat mengarahkan pujian itu Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Ya Tuhan tolonglah setiap kami Tolonglah kami untuk mengingat akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Semoga kami bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin